Bang mau nanya ya, dari sekian driver go-car atau grep-car kira-kira berapa persen yang gagal, berapa persen yang berhasil Saya sendiri gak pernah melakukan survei itu sih Bang, cuma kondisi sekarang ya, kondisi sekarang orderan sepi Nah, yang lebih tambah lagi, banyak teman-teman yang udah kerja pada nanya caranya daftar grep-car gimana, caranya daftar go-car gimana Nah, soalnya apa? Mereka itu pada butuh penghasilan tambahan, dan kebanyakan saya rasain ya, dari beberapa komunitas ya Contohkan, dari komunitas ada 10 orang, hampir 4 orang yang kerja sambilan itu, 4 orang kerja sambilan, seperti itu lah Kira-kira orang lebih 40 persen lah, yang daftar grep motor juga banyak, cuma sekarang itu SKCK harus aktif Ya, tanya saya, kan waktu udah panggilan langsung saya suruh datang saja, karena waktu itu SKCK kan bisa nyusul Dan sekarang itu SKCK harus aktif, nah ini lagi proses ini, belum selesai, masih tanya-tanya terus Kalau saya tahu, pasti saya jawab, tapi kalau saya gak tahu ya, saya pasti saya tanya ke komunitas dulu, baru kalau gak tahu, benar-benar tahu Saya curuh, langsung datang ke kantor saja, kayak gitu Kalau presentase, gak tahu sih bang, karena apa? Karena kita itu gak ada data, ya tahunya apa ya, dengan ngobrol, dengan lihat pemerintahan di grup, di komunitas, kayak gitu Silahkan aja bang, kalau memang berminat jadi driver online, silahkan gabung saja, gak masalah, dicoba saja Gak ada salahnya yang coba, kalau siapa tahu nanti kalau abang daftar langsung pada gacor gitu kan Oke, terima kasih, sudah komen ya bang, silahkan di follow ya bang, dan silahkan di share Terima kasih, sudah menonton!